Dan syahid dari hadith ini Saudara-saudara rambu muslim Wal-niyaha Alal-manyid Wal-niyaha Alal-manyid Apa itu niyaha? Niyaha ini memiliki makna yang banyak Di antara bentuk niyaha Yaitu seseorang Berteriak-teriak, menangis Meromek-romek baju Memukul-mukul wajah Ketika ada orang yang Meninggal Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan Dari hadith Anas bin Malik Kata Nabi SAW Bukan dari keturunan kami Orang-orang yang memukul wajah-wajahnya Dan merobek baju-bajunya Itu bukan dari keturunan kami Kata Nabi Jadi merupakan niyaha Dan orang yang berniyaha Maka Nabi SAW menyebutkan Si Mayyid itu akan merasakan sakit Disebabkan apa? Niyaha orang yang hidup Faham? Untuk punya orang tua meninggal Kemudian itu menteriak-teriak Menangis Menjerit-jerit Memukul wajah Yang merobek-robek baju Maka orang tua kita yang dalam kubur kita Dalam kuburnya dia akan merasakan kesakitan Kecuali Kalau seandainya orang tuanya sudah berwasiat Kalau saya meninggal Tidak boleh kalian berbuat niyaha Tidak boleh kalian teriak-teriak Tidak boleh kalian merobek-robek baju kalian Jadi faham ya? Jadi salah satu bentuk niyaha Dan balasannya dan ukubah Yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan niyaha Kata Nabi SAW Dia akan dipakaikan baju dari besi api neraka Kelak Dewi Al-Qiyama Dia akan dipakaikan baju Yang terbuat dari besi api neraka Kelak Dewi Al-Qiyama Ini apa sebabnya? Apa syahidnya? Tidak ada kesabaran ketika mendapatkan ujian dan coba yang diberikan oleh Allah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!